Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama saya Omasyu Kali ini dengan menggunakan Microsoft Word Saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat cover untuk makalah Atau untuk cover dari sebuah dokumen yang teman-teman buat Baik, kalau begitu langsung saja Untuk membuat sebuah cover atau halaman depan untuk sebuah makalah Pertama, kita beri dulu judulnya Saya akan mencontohkannya dengan memberi nama judul Makalah desain grafis Kita beri Photoshop Nah, seperti ini tidak apa-apa, biarkan saja Kemudian pada bagian tengahnya Biasanya kita akan menggunakan pola Biasanya ada yang bergaris, ada yang gambar Kali ini saya akan membuat beberapa contoh Jadi, teman-teman nanti bisa memilih mana yang lebih baik Dan bisa digunakan sebagai cover untuk makalah teman-teman Pertama, untuk tulisannya kita biarkan saja dulu seperti ini Kita bikin polanya dulu untuk gambar yang ada di tengah Kita klik Insert Kemudian kita pilih Shape Selanjutnya kita pilih Line Kita klik Nah, di sini teman-teman bisa membuat sebuah garis Kita tarik ke bawah Saya akan memperkecil gambarnya Nah, seperti ini Usahakan agar garisnya lurus Garis ini bisa teman-teman pertebal Kita klik Shape Outline Kita klik Format terlebih dahulu Kemudian klik Shape Outline Kita pilih warna hitam Atau sesuai dengan keinginan teman-teman Kali ini kita pilih Wage Kita tentukan tebal garisnya Jika teman-teman ingin garisnya lebih tebal Teman-teman bisa memilih salah satu dari pilihan yang ada di sini Nah, kemudian Kita bisa meng-copy-nya Teman-teman bisa klik kanan Kemudian pilih Copy Klik kanan dan Paste Atau bisa juga dengan Copy Dengan tools yang ada di atas Kemudian klik Paste yang ada Di sebelahnya Jadi sama saja fungsinya Nah, seperti ini Kita pilih ketiganya Saya akan menekan tombol Shift pada keyboard Saya tahan Supaya ketiganya bisa terseleksi Nah, dengan begini Kita bisa menggerakkan ketiga gambarnya sekaligus Kemudian untuk bagian atas Untuk text-nya kita perbesar Kita block terlebih dahulu text-nya Kemudian kita Tekan Grow Phone Atau teman-teman bisa menentukan Besar text-nya Dengan mengisi Point yang ada pada kotak ini Saya akan masukkan 20 Kita enter Nah, dengan begini Text-nya akan menjadi lebih besar Tapi jika dirasa masih belum cukup Kita perbesar lagi Sesuai dengan keinginan teman-teman Teman-teman bisa membuatnya menjadi bold Tebal Kemudian kita tengahkan Kita klik center Nah, dengan begini Judulnya sudah berada di tengah Kemudian kalau teman-teman merasa Saya ingin merubah tipe text-nya Menjadi Misalkan Comic Sense Tentu saja Teman-teman bisa memilih tipe text yang lain Kalau Mau karena Microsoft Word Tentu saja Sudah memberikan fasilitas Berbagai macam jenis text Yang bisa digunakan Sebagai referensi Dalam pembuatan berbagai macam dokumen Kita blok terlebih dahulu Nah, seperti ini contohnya Kita blok lagi Kemudian Jika dirasa Garisnya terlalu ke bawah Kita bisa Menggesernya Kita gunakan delete Untuk menghilangkan spasi yang ada Pada bagian bawah Kita akan coba kurangi dulu Panjang dari garisnya Karena saya Rasa Garisnya terlalu panjang Kita kurangi secara bersamaan Oke, sudah cukup Nah, untuk bagian bawah Kita bisa menggunakan tombol enter Untuk memindahkan Bagiannya Supaya Pointernya turun Kita gunakan enter Nah, jika sudah cukup Teman-teman bisa klik center lagi Supaya textnya berada di tengah Di sini kita bisa memberikan nama Saya akan coba Zoom dulu Nah, seperti ini Misalkan nama kelompok Kita beri titik 2 Kemudian Kalau Menggunakan nama kelompok Misalkan Ada 2 atau 3 orang Atau lebih Saya sarankan Untuk menggunakan Alleghennya Tidak menggunakan Alleghen center Saya akan coba Pindahkan dulu Seperti ini Jadi saya akan Masukkan 1 Kita beri nama dengan Ali Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Dodo Dan yang ketiga Misalkan Eddy Nah Kalau teman-teman Menggunakan Angka Sebagai penomorannya Maka Saya sarankan Untuk tidak Menaruhnya center Seperti ini Karena nanti Akan terlihat Berantakan Tapi teman-teman Bisa Teman-teman Bisa Apa namanya Memblok semuanya Semua nama ini Kemudian kita gunakan Rule Yang ada di atas Untuk menggesernya Sehingga mereka Berpindah ke arah tengah Seperti ini Saya contohkan Nah Seperti ini Jadi Alangkah lebih baik Kalau menggunakan Penomoran Tidak Dengan Alleghen Center Sehingga nanti Kalau menggunakan center Tulisannya akan Beraturan Untuk bagian bawahnya Teman-teman bisa Memberi alamat Misalkan Nama sekolah Atau nama alamat Atau mungkin Keterangan Yang lainnya Seperti ini Kita block terlebih dahulu Kita atur Besar textnya Nampaknya turun ke bawah Tidak apa-apa Kita biarkan Kita bikin center Nah Satu yang saya lupa Dalam Pembuatan Cover ini Terutama Yang harus kita setting Selanjutnya Adalah Tipe kertasnya Jadi teman-teman Ketika membuat Sebuah cover Yang akan digunakan Untuk Makalah Kita harus menentukan Jenis kertasnya Di Indonesia sendiri Biasanya Untuk tipe kertas Ada dua macam Ada A4 Dan F4 Nah dengan begini Dengan kertas A4 Yang sering kita gunakan Ketika kita klik Maka ukurannya Akan bisa langsung Sedikit menambah Lebih panjang Tapi kalau teman-teman Menggunakan F4 Biasanya Ketika di setting Dengan menggunakan Settingan legal Nah Kesalahannya adalah Pada settingan legal Padahal Kertas yang dipakai Adalah F4 Legal itu Memiliki panjang 35 cm Padahal Kertas F4 Hanya memiliki panjang Sekitar 33 cm Jadi Disini harus dikurangi Terlebih dahulu Kita masukkan 33 Kemudian Oke Nah ini adalah Panjang dari Kertas F4 Nah itu adalah Contoh pertama kita Untuk cover makalah Yang pertama Saya akan membuat Satu lagi Kita klik file Saya akan membuat New Seperti ini Kita setting lagi Kertasnya Kita masukkan A4 Kali ini Kemudian Kita masukkan Judulnya juga Kita masukkan Judul yang sama Misalkan Saya copy Dari Dokumen saya yang pertama Kita paste disini Jadi Pada dokumen Kita yang kedua ini Saya hanya akan Mengganti Pada bagian tengahnya Kita hapus Lebih dahulu Nah Untuk bagian tengahnya Kebanyakan Dari Teman-teman Misalkan Menggunakan Gambar Kita bisa klik Insert Kemudian klik Picture Nah dengan begini Kita bisa memilih Gambar apa Yang akan kita pakai Sebagai cover Dari Dokumen Yang akan kita buat Nah Ketika gambar Sudah dimasukkan Biasanya Gambar Susah Untuk Digerakan Untuk Menggerakannya Teman-teman Harus klik Format Terlebih dahulu Kemudian klik Wrap Text Kita pilih Square Nah dengan begini Gambar Akan bisa Langsung Digerakan Nah untuk Tulisan textnya Yang sudah Terlanjur turun Kita klik Di bagian bawah Kemudian klik Delete Karena ini Menandakan Ada spasi Di bagian Tengahnya Seperti itu Nah ini adalah Cover Cover Apa Cover dokumen Kita Yang kedua Saya akan mencontohkan Untuk yang ketiga Kita paste Kali ini Saya juga akan Menghapus Pada bagian Tengahnya Jangan lupa Kita setting Terlebih dahulu Kertasnya Kita klik Page Layout Kali ini Saya akan Memasukkan Kertas F4 Kita klik Legal Kemudian Kita ubah Ukuran Kertasnya Menjadi 33 cm Nah ini Ini adalah Ukuran Kertas Untuk F4 Kali ini Pada bagian Tengahnya Yang jarang Sekali Dipakai Orang Yaitu Menggunakan Smart Chart Smart Art Maksu saya Kita klik Pada Smart Art Padahal Di bagian Smart Art Ini Banyak Sekali Komposisi Shape Komposisi Gambar Yang bisa Digunakan Untuk Apa namanya Sebagai Cover Makalah Nah seperti ini Contohnya Kita masukkan Kita tinggal Close Nah ini adalah Tipe dari Salah satu Smart Art Dimana teman-teman Covernya Cover untuk Halamannya Bisa sedikit Lebih Lebih Dinamis Dimana Nanti Kalau teman-teman Pengen Memberi Sebuah Text Disini Tentu saja Bisa Misalkan Ini Photoshop Kemudian Di atasnya Kita beri Nama Corel Draw Ada Adobe Illustrator Misalkan Dan lain Sebagainya Nah ini adalah Salah satu Tipe Tipe dari Cover Yang bisa kita Gunakan Untuk Sebagai Halaman Pertama Dari sebuah Makalah Dimana Pertama Saya Membuat Maaf Ada yang Hilang Nampaknya Gambarnya Kita Perbesar Ini Ini adalah Cover Halaman Kita yang Pertama Dan ini Cover Halaman Kita yang Menggunakan Yang kedua Dengan Menggunakan Picture Dan yang Ketiga Ini adalah Cover Untuk Makalah Kita yang Ketiga Dengan Menggunakan Smart Art Baik Itu saja Video Dari saya Untuk Sekarang Ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Assalamualaikum